Ini kan bukan pemilu yang pertama sekali serentak kita lakukan ya. Setelah tahun 2004, itu diawalin oleh pertama sekali kita melakukan pemilihan secara langsung. Nah sekarang kita tidak hanya sekedar langsung, tapi bersamaan kembali ya. Dari tahapan berapa kali pemilu yang sudah kita laluin ya. Saya pikir tidak banyak hal yang berubah tentang pemilunya, tentang sistemnya, metodenya. Ya kan, misalnya katakanlah presidensial threshold masih diperlakukan sama kan dengan pemilu yang sudah pernah kita laluin. Begitu juga parliamentary threshold ya. Jadi pemilu yang kita hadapi tahun 2024 ini, pemilu yang memang sekaligus akan menghasilkan terpilihnya Capres dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita, baik di legis lati maupun di DPD kan. Nah, memang ini memerlukan tetap perhatian kita bersama. Satu pertama bagaimana agar tetap berupaya membangun kesadaran masyarakat, ini sebuah event yang paling strategis, momentum yang paling tepat. Artinya lebih bagus ada antusiasme, ada partisipasi publik yang lebih kuat. Nah, bukan sebaliknya mereka menempatkan posisi sebagai, katakanlah, golput, golongan putih, pasif, skeptis, masa bodoh. Ini salah satu misi kita bersama, tugas kita bersama untuk membangun kesadaran masyarakat ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.